Saudara, Marjani, warga Kabupaten Demak, korban pembancokan yang dilakukan kakek 74 tahun, Kasmito atau Bahminto, mendatangi salah satu kantor bantuan hukum di kota Semarang, guna mencari keadilan. Ada tujuh pengacara yang siap melakukan bantuan hukum kepada Marjani, yang disangkakan pencuri oleh pelapor. Marjani, 38 tahun, warga Kabupaten Demak ini datang ke kantor bantuan hukum Heri Darman SHN Partner dengan didampingi keluarga dan sejumlah warga Kabupaten Demak lainnya. Kedatangan mereka untuk mencari keadilan atas sangkaan pencurian oleh pelapor. Heri Darman menegaskan, Marjani yang menjadi korban pembancokan Bahminto ini akan didampingi tujuh pengacara. Pihaknya meminta kepada pihak kepolisian, jika tidak ada bukti kuat terkait pencurian, maka harus segera menghentikan kasus Marjani yang kini sudah berstatus tersangka. Kedatangan korban pembancokan kejadiannya itu adalah di Demak, yaitu Marjani. Nah, sekarang Marjani meminta datang ke Semarang perlindungan hukum kepada kantor hukum Heri Darman SHN Partner Semarang. Kami siap mendampingi tujuh pengacara untuk membela hak hukumnya Marjani jika nanti sampai ke ranah pengadilan. Nah, tentu di sini kami ingin menyampaikan opini-opini yang selama ini berkembang di masyarakat baik melalui media cetak, online, dan seterusnya bahwa klien kami seakan-akan diponis sudah melakukan pencurian. Ini juga menampah beban fisikis beliau di kampung. Marjani sendiri mengaku kecewa dirinya sudah menjadi korban pembacokan justru disangka mencuri. Dirinya hanya mencari ikan di ladang, tanaman bawang bukan ditambak. Terus terang, yang terutama saya dan keluarga saya itu sangat tertekan sekali. Saya sudah menjadi korban pembacokan, kenapa saya masih dilakukan balik pencurian. Pertama, saya malu dengan lingkungan, dengan warga sekitar. Kalau yang tidak tahu kejadian seperti apa, seolah-olah saya pencuri. Pelaporan kasus pencurian terhadap Marjani ini rentetan dari kasus pembacokan yang dilakukan Bah Minto, 74 tahun warga desa Pasir Kecematan Kemijen, Kabupaten Temak. Setelah keluarga melaporkan kasus pembacokan, kemudian Marjani dilaporkan atas dugaan pencurian ikan, Bah Minto sendiri kini sudah difonis hakim 1 tahun 2 bulan penjara.